Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Channel nasib dan hoki pada kesempatan yang baik ini, akan mengulas mengenai 12 weton yang ucapannya sering menjadi nyata, mereka adalah weton Sabdo Dadi Idugeni. Panjenengan pasti pernah menjumpai seseorang yang ucapannya sering menjadi kenyataan, atau bahkan panjenengan sendiri, terutama ketika mengucapkan hal-hal yang bersifat negatif. Menurut orang zaman dahulu, kemampuan seperti itu dikenal dengan istilah Sabdo Dadi Idugeni, yaitu segala apa yang diucapkannya memiliki energi dan kekuatan yang mengandung kesaktian, di mana kata-katanya tersebut akan benar-benar termanifestasi ke alam nyata. Di dalam kitab Primbon Jawa, ada beberapa weton tertentu yang terlahir dengan kemampuan Sabdo Dadi Idugeni, namun acapkali mereka tidak menyadarinya. Kekuatan Sabdo Dadi Idugeni, bisa muncul pada diri weton tertentu dikarenakan pengaruh dari sifat, karakter, dan juga naungan gaib bawaan lahir yang mengayomi weton tersebut. Namun sebelum kita masuk pada weton apa saja yang menjadi weton Sabdo Dadi Idugeni, ada baiknya kita bahas dahulu beberapa ciri yang dimiliki oleh weton tersebut. Ciri weton Sabdo Dadi Idugeni yang pertama, adalah weton tersebut kuat prihatin. Seseorang yang memiliki mental yang kuat, terutama ketika hidupnya sedang dalam keadaan susah, seringkali juga merupakan orang yang kuat spiritualnya. Meskipun kehidupannya senantiasa dirundung dalam kesusahan, baik itu susah dalam hal material maupun non-material, orang tersebut tidak pernah mengeluh, apalagi sampai menyalahkan sang penciptanya. Mereka sangat yakin dan paham, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada hidupnya, adalah suatu rancangan maha karya besar dari Tuhan yang maha kuasa. Ciri weton Sabdo Dadi Idugeni yang kedua, adalah weton tersebut memiliki kegemaran dalam lelaku spiritual. Segala bentuk laku spiritual yang dilakukan secara baik dan benar, akan bisa memperkuat inti spiritual panjenengan, dan selain membuat lebih dekat dengan sang pencipta, juga akan membuat panjenengan semakin selaras dengan alam semesta. Ketika panjenengan berhasil mencapai keselarasan dengan alam semesta, maka vibrasi dan energi panjenengan mudah sekali tersampaikan, sehingga, hal tersebut juga akan membuat ucapan atau kata-kata yang keluar dari mulut panjenengan, otomatis mudah menjadi kenyataan. Lelaku spiritual tersebut bisa panjenengan lakukan dalam bentuk ibadah, puasa, tirakat, meditasi, dan lain sebagainya. Ciri weton Sabdo Dadi Idugeni yang ketiga, weton tersebut adalah seorang yang apa adanya. Jika panjenengan bisa bersikap apa adanya, maka panjenengan akan lebih bisa mengenal diri panjenengan yang sejati, dan seseorang yang kenal dengan dirinya yang sejati, adalah orang yang paham dengan konsep kerja alam semesta. Hidup apa adanya bisa berarti memiliki kejujuran dan hati yang selalu mensyukuri nikmat karunia Tuhan. Orang yang hatinya bersih dan selalu bersyukur, baik doa ataupun kata-katanya akan senantiasa didengar dan dikabulkan. Ciri weton Sabdo Dadi Idugeni yang keempat, adalah weton tersebut tidak suka banyak bicara. Seseorang yang memang menyimpan kemampuan, maka biasanya dirinya cenderung lebih pendiam, orang tersebut lebih sering berperan sebagai pengamat saja. Meskipun hemat dengan kata-kata, namun sekalinya bicara akan syarat dengan makna, dan seringkali weton ini merupakan seorang penasihat yang baik. Ciri weton Sabdo Dadi Idugeni yang kelima, adalah weton tersebut memiliki intuisi dan firasat yang kuat. Weton yang ucapannya sering menjadi nyata ini, memang weton yang terpilih secara khusus oleh alam semesta. Mereka dianugerahi dengan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang akan segera terjadi. Inti batin mereka sangat sensitif sehingga mudah menangkap vibrasi dari alam semesta. Vibrasi ini akan diolah menjadi suatu informasi, yang kemudian diwujudkan sebagai intuisi. Ciri weton Sabdo Dadi Idugeni yang ke-6, adalah weton tersebut memiliki kesabaran yang tinggi. Sabar di sini tidak hanya sabar dalam menghadapi cobaan kehidupan, namun juga mampu mengendalikan emosi, terutama amarahnya dengan baik. Akan tetapi, ketika persediaan rasa sabar tersebut sudah habis, maka panjenengan akan terkejut dengan luapan amarahnya, hal tersebut dikarenakan pasti ada sesuatu yang benar-benar menyakiti hatinya. Doa dan kata-kata dari orang yang tersakiti atau terzalimi, akan mampu menembus batas langit ke-7 dan membuatnya menjadi kenyataan. Oleh sebab itu jangan bermain api dengan orang yang berhati sabar. Ciri weton Sabdo Dadi Idugeni yang ke-7, adalah weton tersebut memiliki wibawa yang sangat kuat. Orang yang memiliki wibawa dan karisma yang kuat, secara otomatis memiliki kemampuan untuk menundukkan orang lain. Kata-kata yang diucapkannya kerap kali mengandung sugesti yang mampu mempengaruhi alam bawah sadar lawan bicaranya. Alam bawah sadar yang sudah dipengaruhi oleh kata-kata tersebut, secara tidak langsung akan membangun kenyataan yang sesuai dengan apa yang sudah disugestikan. Ciri weton Sabdo Dadi yang terakhir, adalah weton tersebut memiliki garis keturunan dari orang sakti. Jika panjenengan merasa bahwa ucapan panjenengan mudah sekali menjadi kenyataan, maka bisa jadi panjenengan berasal dari keturunan leluhur yang sakti, atau paling tidak orang yang mengerti akan ilmu spiritual. Garis leluhur sakti tersebut memungkinkan panjenengan mewarisi suatu keilmuan atau hodam yang biasa dikenal dengan hodam si pahit lidah, yaitu suatu hodam yang membuat kata-kata panjenengan sulit ditolak orang lain, dan juga sering menjadi kenyataan. Lalu weton apa saja kah yang ucapannya sering menjadi kenyataan? Berikut ini adalah daftarnya menurut Kitab Primbon Jawa. Weton yang ucapannya sering menjadi kenyataan, atau disebut dengan weton Sabdo Dadi Idu Geni, adalah weton Minggu Pon, Senin Pon, Selasa Pon, Rabu Pon, Rabu Kliwon, Kamis Pon, Kamis Kliwon, Kamis Legi, Jumat Pon, Jumat Kliwon, Sabtu Pon, dan Sabtu Legi. Itulah video ulasan mengenai weton yang ucapannya sering menjadi nyata. Admin harap dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua yang menyaksikannya. Sebagai penutup, semoga rezeki panjenengan sekeluarga mulai hari ini dan seterusnya semakin lancar dan melimpah. Amin. Terima kasih telah menonton!